Pemirsa calon Bupati Kapuas nomor urut 4 Erlin Hardy menghadiri acara ngobrol cerdas bersama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBI Kabupaten Kapuas berlangsung di kediaman Ketua KSBI Kapuas Ujunaidi Elgaul Jalan Patih Rumbih Kuala Kapuas Acara ngobrol cerdas ini diawali dengan mendengarkan paparan program unggulan oleh calon Bupati Kapuas Erlin Hardy dilanjutkan dengan diskusi di mana para buruh diberikan kesempatan menyampaikan keluhan maupun saran masukan calon Bupati Kapuas Erlin Hardy usai acara ngobrol cerdas mengatakan dirinya menyampaikan apresiasi atas dukungan dari KSBI Erlin berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan buruh jika terpilih utamanya terkait peningkatan upah Erlin mengungkapkan selain terkait upah jika terpilih menjadi Bupati Kapuas dirinya juga akan memprogram pelatihan keterampilan pekerja lokal sehingga dengan begitu masyarakat Kapuas tidak hanya menjadi buruh harian lepas tetapi dengan keterampilan yang dimiliki akan dapat menjadi tenaga profesional yang otomatis akan mendapatkan gaji lebih tinggi Erlin menambahkan hal penting lainnya adalah kebebesan berserikat bagi buruh dan perhatian khusus bagi kaum disabilitas dalam mendapatkan hak yang sama di dunia pekerja Masalah upah buruh ya, nah ini ke depan kita akan selalu menekankan untuk adanya duduk bersama semua pengusaha dengan serikat-serikat pekerja agar nanti dalam menentukan upah buruh minimum itu bisa tercapai kesepakatan yang tentunya memberikan rasa nyaman, rasa aman, rasa keberadilan untuk para-para buruh kita kaum disabilitas, ini juga menjadi perhatian kita kenapa? setiap warga kita, setiap warga negara Indonesia itu punya hak yang sama Sementara itu Ketua KSBSI Kapuas Junaidi L. Gaul memberikan bahwa sekitar 35% masyarakat Kapuas bekerja di sektor industri sehingga penting bagi serikat buruh untuk menentukan pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan mereka Terkait itu, Junaidi Gaul menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen mendukung pasangan calon nomor 4 Erlin Hardy dan Albergat Yadi dalam Pilkada Kapuas 2024 Kami, dunia kerja itu hampir 35% dari seluruh total masyarakat sehingga kami sangat berkepentingan, sangat berkepentingan untuk menentukan, untuk memilih bupati yang menurut kami betul-betul memahami tentang kehidupan para pekerja buruh Karena itu kami memilih Pak Erlin Hardy Dan kami ada 15 unit kerja 15 unit kerja di Kabupaten Kapuas sudah komitmen Insya Allah semua bulat akan mendukung Pak Erlin Hardy Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Sri Hayati Dayak TV, mengabarkan Terima kasih telah menonton!